Buka-bukaan aktris Aman Amanopo baru-baru ini menguap isi saldo di rekeningnya. Jumlah saldo di rekening lawan main area seloka di sinetron ikatan cinta itu bikin melongok. Memang, karir Aman Amanopo beberapa tahun belakang ini sedang berada di atas angin. Wajar aja jika pabrik menganggap perempuan 23 tahun itu sudah jadi aktris kaya raya. Berkat mempintangi beberapa sinetron hingga film layar lebar, serta menjadi host di salah satu stasiun televisi. Di antaranya sinetron ikatan cinta, sinetron cinta tanpa kana, film indigo, film kupu-kupu kertas hingga jadi host Bonistras TV. Namun ternyata isi saldo rekening pemeran andin di ikatan cinta itu tak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Jumlahnya membuat host dan juga tak percaya sebab tidak sebanyak yang dibayangkan. Bahkan Aman Amanopo sendiri mengaku jika dirinya tidak punya uang. Hal ini diketahui berdasarkan video konten dalam youtube milik Natasha Wilona. Awalnya, host mengajar keluar bintang tamu, para khas indigo, yakni Amanda dan juga Aruma untuk bermain game spin the win. Pertama, Aman Amanopo diminta untuk memutar spin tersebut. Di spin tersebut terdapat beberapa challenge yang harus mereka lakukan. Saat diputar oleh Amanda, para di spin tersebut ternyata mengarah kepada pertanyaan isi saldo terakhir. Sompat Amanda, kaget karena melatih tidak enak untuk menunjukkan isi saldo di tempat umum. Setelah dipersyukurai oleh host, akhirnya Amanda bersedia memperlihatkan isi saldonya. Host pun kaget dengan memungkinkan saldo salah satu rekening Amanopo. Pantas aku punya hasilannya banyak, isi saldonya pun tak begitu banyak. Aduh maaf, ucap Amanda. Maaf lagi gimana kita? Sahat salah satu host. Aduh gua gak enak cuy, sabung Amanda. Tunggu, tunggu bentar, ucap salah satu host. Gak ada duit? Gak ada duit, cetus Amanda. Yalah, susah iya, ngasih taunya. Selalu itu salah satu host. Masa sih Amanda Manopo, sahut host lainnya? Pengen nangis? Gua gak punya duit, sedih banget. Sambut yang lainnya juga. Meskipun, Enggan memperkirkan kepada publik berapa jumlah saldo terakhir Amanda Manopo. Yaudah guys, keren gak perlu tau saldonya. Gak enak ya jadinya, sama dia cukup kita yang tau. Pantesan dia balang banyak cicilan. Ya pokoknya kira-kira nolnya lumayan, tapi cicilan juga banyak ya. Udah lah, gak yang kak. Ya kita sama Amanda gitu. Kurai para host. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga, nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Putri Ana akhirnya membongkar hubungan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kedua pasal lawan main tidak disini peron ikatan cinta itu, diduga punya hubungan spesial. Iktri Arya Saloka membongkar hubungan keduanya. Diketahui Putri Ana mendadak bongkar hubungan asmara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Pengakuan Putri Ana mengalami hubungan asmara Arya Saloka itu gajah. Baru-baru ini, kembali menjadi perhatian setelah melakukan live di TikTok. Sejumlah pengakuan membuat papir asmara antara Arya Saloka dan Putri Ana yang ada Amanda Manopo yang tersibat. Bahkan Putri Ana merasa wajar jika dia diselingkui. Ini karena sikapnya yang seperti sekarang ini. Wajar kalau gue diselingkui tuh wajar, terasikal gue kayak gini tuh wajar, ucap Putri Ana. Bukan hanya itu, dia juga menyentuh soal aib dirinya yang dituding netizen. Aib apa aib? Gue baru ya gini ya, sis bro yang punya aib tuh bukan gue. Yang sebelah sana banyak aibnya. Gue gak ada aibnya, kata Putri Ana. Isu percaraan Arya Saloka juga tentunya dijawab. Kenapa emang kalian cerai? Perusianya apa sama-sama kalian? Kata Putri Ana. Lantas Putri Ana mengaku masa udah pendapat orang tentang dirinya. Gue mah bodoh amat, nanti juga semua orang tahu. Jawab Putri Ana. Sayangnya belum jelas secara gemelang soal asmara Arya dan Amanda. Serta percaya dengan Putri Ana. Putri Ana jawab kasih pernikahannya. Yang dimana soal kabar kelanjutan pernikahan tersebut. Sebab saat ini masih pernikahannya dengan Arya Saloka. Menjadi misteri. Ketika netizen menanyai juga langsung pernikahan itu. Putri Ana pun dengan serius jika itu bukan urusan pahabrik. Sebelum lanjut ke video. Jangan lupa nanti subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya. Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Desas-desus kandasnya rumah tangga Putri Ana dan juga Arya Saloka memang nampak semakin santer dibicarakan. Terlebih lagi belakang ini, suatu dari supersatuannya banyak bukti soal semakin menguatkan isu tersebut. Baru-baru ini Putri Ana secara belakang juga sudah mengaku bahwa dirinya adalah seorang janda. Dasar jenis kegatelan, menariknya selain angaku janda, Ana pada momen itu turut menyenyum soal sosok anak muda yang dianggap kegatelan. Kau ada jenis wajar dong kalau gatel daripada anak muda yang gatel, mahu deh bebernya. Meski tak menyedihkan nama, tapi anak muda yang dimasuk tak sedikit netizen menyangka dengan sosok Amanda. Sebab seperti yang diketahui bahwa belakangan isu kedekatan Arya dengan kerempuan itu juga ramai dibicarakan. Hal tersebut berawal ketika mereka disatukan sebagai sepasang suami istri dalam sebuah sinetron. Meski keduanya sama-sama sudah hengkang dari sinetron itu, tapi rumor kedekatannya masih sering diperbincangkan. Bahkan Arya dan Amanda Manopo juga sudah memiliki fans garis kelas yang berharap mereka bisa benar-benar berjoboh di kehidupan nyata. Terlepas dari itu, Putri Anang mengampaknya ogah memberi komentar apapun. Ibu satu anak itu malah menyintil netizen yang terus mendesaknya untuk klarifikasi soal status pernikahnya dengan Arya Saroka. Ada 7321 masalah di muka bumi ini yang sedang terjadi, namun kalian masih tetap minta aku klarifikasi. Lu pada kenapa sih? Ucapnya sambil tertawa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!